Halo sahabat, di pembahasan ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengedit foto menjadi sebuah video dengan efek transisi jedak-jeduk di aplikasi CapCAD. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCAD yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian, jika telah terbuka, maka di sini langsung saja teman-teman klik di bagian tambah proyek baru untuk menambahkan fotonya. Di sini langsung saja teman-teman klik di bagian foto. Kemudian, di sini saya akan mencontohkan untuk mengedit dua buah foto. Misalnya, yaitu yang ini, kemudian yang ini. Langsung di klik tambah. Maka secara otomatis foto akan masuk ke ruang pengeditan. Nah, jika telah masuk seperti ini, teman-teman hapus terlebih dahulu di bagian akhiran video. Ini terdapat watermark. Di sini teman-teman klik, kemudian teman-teman hapus. Nah, jika telah dihapus, langkah yang berikutnya yaitu teman-teman kembali lagi di bagian foto yang awal. Di sini teman-teman klik di bagian foto yang awal untuk mengatur durasi. Misalnya di sini akan saya tarik ke durasi 8 detik. Jadi, untuk video ini memiliki durasi 8 detik. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di bagian atas atau teman-teman lihat di bagian ini. Nah, untuk foto yang bagian kedua, teman-teman tinggal klik. Kemudian teman-teman tarik lagi sesuai dengan keinginan teman-teman untuk durasi waktunya. Misalnya di sini akan saya tambahkan menjadi 12. Jadi, durasi videonya nanti yaitu 12 detik. Kemudian, jika semuanya telah diatur untuk durasi, langkah berikutnya yaitu teman-teman tambahkan audio. Bisa langsung di klik di bagian ini atau teman-teman klik di bagian audio yang ini. Sama saja. Nah, di sini langsung teman-teman pilih yaitu di bagian suara. Kemudian di sini teman-teman pilih yang di bagian ini. Selanjutnya, teman-teman pilih yaitu di bagian dari perangkat. Jika teman-teman telah menyimpan di HP teman-teman. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih. Misalnya di sini akan saya tambahkan yang ini. Untuk mendengarkan terlebih dahulu, tinggal teman-teman klik. Nah, jika telah selesai, dipastikan bahwa ini adalah musik yang akan ditambahkan. Tinggal teman-teman klik tambah. Nah, jika nadanya telah masuk, maka di sini teman-teman ke bagian akhir video. Di sini teman-teman tepatkan garis putih ini di akhir video. Kemudian teman-teman klik di bagian musik ataupun nadanya ini. Teman-teman klik bagi untuk menghilangkan bagian yang nada lebihnya ini. Tinggal teman-teman klik hapus. Sehingga ukuran ataupun durasi video dan musiknya itu sama. Nah, di sini jika telah selesai, langsung teman-teman kembali ke bagian awalnya lagi. Di sini untuk langkah selanjutnya, tinggal teman-teman klik yaitu di bagian musik ataupun nadanya. Kemudian teman-teman pilih yaitu di bagian menu irama. Tinggal teman-teman geser. Teman-teman klik yaitu di bagian iramanya ini. Namun di sini teman-teman pilih di bagian jedak-jeduk supaya video dengan musiknya lebih keren. Nah, bagaimana cara melihat? Di sini tinggal teman-teman lihat saja yaitu grafik yang dari rendah sampai ketinggi ini. Ini menandakan bahwa perpindahan dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, di sini tinggal teman-teman tepatkan garis yang putih lurus ini. Teman-teman tepatkan di bagian ini. Selanjutnya tinggal teman-teman klik irama. Nah, di sini langsung teman-teman tambahkan irama. Dan begitu seterusnya. Jadi di setiap nadanya ini yang memiliki grafik yang lebih tinggi ini, tinggal teman-teman klik yaitu tambah irama. Nah, misalnya seperti ini terus akan kita tambahkan irama. Sampai selesai pada video. Nah, seperti ini. Kemudian jika telah selesai, langsung checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini teman-teman klikkan di mana saja untuk kursornya di bagian bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman pilih ataupun teman-teman kembali lagi ke bagian awal. Kemudian teman-teman luruskan garis putih ini di bagian titik-titik yang telah kita tambahkan iramanya tadi. Seperti ini. Nah, teman-teman klik di bagian foto yang atasnya. Kemudian teman-teman klik bagi. Jadi, di setiap titik tadi tinggal teman-teman klik bagi untuk memisahkan fotonya nanti menjadi sebuah efek video yang transisi jedak-jeduk. Tinggal teman-teman klik bagi. Begitu seterusnya sampai setiap titik ini teman-teman klik bagi di bagian fotonya. Nah, misalnya di sini fotonya ini terlalu singkat. Tinggal teman-teman perbesar menggunakan dua buah jari supaya tidak kesulitan. Tinggal teman-teman klik di bagian yang ini. Kemudian teman-teman tarik sampai ke titiknya ini. Sehingga nanti pas di akhir video akan berpindah menjadi foto yang ini. Nah, seperti itu. Di sini karena tadi kita tarik durasinya, maka di sini tinggal kita klik kita bagi. Selanjutnya di bagian akhirnya ini bisa kita hapus supaya durasinya tetap 12 detik. Nah, jika semuanya telah selesai, di sini tinggal kita kembali ke bagian awal ini. Nah, langkah selanjutnya kita luruskan garis yang putih ini di bagian awal foto maupun bagian musiknya. Kemudian di sini tinggal teman-teman klik di bagian panah yang sebelah kiri bawah ini. Kemudian teman-teman klik di bagian efek. Nah, di sini kita klik lagi di bagian efek video. Di sini kita akan menambahkan efek di setiap video yang telah kita potong tadi. Misalnya di sini akan kita gunakan yang pertama yang ini. Kemudian kita checklist. Dan begitu juga sampai di setiap potongan video ini kita tambahkan efek. Caranya masih sama. Tinggal kita klik lagi di bagian yang ini. Kemudian kita klik efek video. Kita bisa menggunakan efek yang tadi atau menggunakan efek yang lain. Misalnya yang ini. Kemudian kita checklist. Nanti bisa teman-teman coba sendiri jika teman-teman ingin melakukan pengeditan. Dan bisa teman-teman pilih efeknya sendiri supaya lebih keren. Di sini saya hanya memberikan bagaimana cara ataupun langkah-langkahnya. Misalnya kita tambahkan lagi yang ini. Checklist lagi. Dan di setiap efek ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bagian ataupun potongan fotonya. Kita tambahkan lagi yang ini. Yaitu bingkai elektrik. Tambah lagi yaitu. Kita gunakan efek yang berbeda-beda di setiap potongan fotonya tadi. Nah. Kita tarik. Dan di bagian akhir video ini. Sama seperti tadi kita tambahkan efek. Namun usahakan efek yang lebih bagus. Misalnya di sini teman-teman bisa menggunakan efek yaitu yang ledakan ini. Di sini tinggal kita tarik. Nah seperti itu. Nah jika semuanya telah selesai. Maka di sini tinggal kita putar. Dan inilah hasilnya. Nah jika semuanya telah selesai. Untuk langkah yang terakhir yaitu langsung saja. Di sini teman-teman klik di bagian pojok kanan atas untuk melakukan penyimpanan. Maka secara otomatis video yang teman-teman edit tadi akan tersimpan di galeri teman-teman. Baiklah itulah untuk pembahasan kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.